Ya Allah Rustum, Rustum ini adalah panglima perangnya Romawi Maaf, Persia Panglima perangnya Persia Rubi' al-Amir bin Amir rahimahullah ini terkenal sekali orangnya Waktu dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk berjihad Maka dia pun mengambil panci masaknya Yang dia letakkan di kepalanya Karena tidak punya topi untuk berperang Panci masak dipakai jadi topi Kemudian pisau dapur dibawa untuk berperang Dia tidak punya pedang Dia nunggangi keledenya yang tua Ikut di pasukan Oleh Amir bin Amir bin Amir bin Khattab disuruh jalan Subhanallah Sa'ad bin Nabi Waqqas waktu itu Dia utus pasukan oleh Umar bin Khattab dengan 30 ribu pasukan Menghadapi 240 ribu pasukan Persia Dan Persia kaget Waktu mereka pun tahu 240 ribu mereka tidak mundur sedikit pun Maka Rustum ini ahli perang Dia bilang saya mau tahu dulu Bagaimana sih kekuatan 30 ribu itu kok berani benar Seperti apa sih kekuatan mereka Disukirinlah surat kepada Sa'ad bin Waqas negosiasi Datanglah satu dua orang terus menerus negosiasi Dan semuanya Semuanya hampir sama perkataannya Tapi yang paling pertama datang adalah Rubi'i bin Amir Rahimahullah Sahabat Nabi yang mulai ini Datang dengan keledainya Dia bawa pisau dapur Dan ada tombak yang dia pinjam dari temannya Dia datang Begitu tiba di istana Kata Rustum Buat dia Tidak masuk ke istana Kecuali sudah hormat dengan saya Dan hiasi semua istana ini dengan emas Semuanya Pintu gerbangnya hiasi dengan emas Semuanya taruh harta-harta gelimpangin Buat mereka Mau tahu gila harta gak ini Semuanya Bantal-bantal semua singa sana Hiasi dengan emas Semuanya taruh emas Geletakin emas disana-sini Dibuat semewa mungkin Waktu datang Rubi'i Radiyallahu anhu Begitu melihat kejadian tersebut Dia turun dari keledainya Lalu dia mengatakan Bagaimana dengan undangan kalian Kata mereka Kau tidak bisa masuk Kecuali kau harus menghormati Rustum Mengatakan Wahir Rustum yang terhormat Saya pamit mau masuk Kata Rubi'i Saya tamu Dan saya yang harus dipamiti untuk masuk Bukan saya yang pamit Lalu Rubi'i melihat disitu ada tikar Permadani Di atasnya banyak emas Sama beliau disengkirin emasnya Permadana itu diambil dipotong pakai pisaunya dia Dibelah dua Diambil ditaruh di keledainya Dianggap sebagai ganima Harta rampasan perang Ditaruh sama dia Kemudian dia mengatakan Ini pembukaan Harta rampasan perang kami Kalau kau tidak buka pintu gerbang Sendirian Dan Rubi'i ini perlu anda tahu Orangnya pendek Kecil Bukan orang yang tinggi kekar Orang-orang Persia waktu itu tinggi besar Kekar-kekar semuanya Diberitakan ke dalam Kata Rustum Tutup pintu gerbang Buka sedikit saja Supaya dia masuk Tunduk kepada saya Diberitakan masuk Pintu gerbang dibuka sedikit Memang tidak bisa orang masuk Harus tunduk Maka Rubi'i lihat Subhanallah Allah memberikan orang beriman itu Hatinya bisa melihat Dia bisa membaca Namanya firasat al-mu'min Maka dia lihat Ini pasti ada di budaya Yang dia lakukan Dia balikan pantatnya dia Dia balikan keledainya Lalu dimasukkan dari balik belakang Sehingga yang tadinya Dia harus tunduk Ini dibalik Jadi bokongnya yang di belakang Dilaporin ke Rustum Ini yang dilakukan Sama orang ini Malah sekarang dihinain Lalu dia naik keledainya Dia jalan Subhanallah Dia jalan Dia tidak turun dari keledai Keledainya dimasukkan Di istana Rustum Dengan karpet-karpet yang mewah Pisau dapurnya dipakai Bolong-bolongin bantal itu semua Bantal-bantal yang mewah Semua di Ini karpetnya ditusuk-tusuk Dengan tombaknya sama dia Sampai tiba depan Rustum Panci di atas kepalanya Pisau di tangannya Tombak di tangan Pisau di tangan-tangannya Ini di tangan kiri Tombaknya Kata Rustum Dipanggil penerjemah Tanya kepada mereka Mau apa sebenarnya datang ke sini Terjemahkan Hai orang-orang Arab Kalian kan dulu di padang pasir Tidak punya apa-apa Kecuali gembala kambing Untuk apa kalian datang ke sini Kalau kalian butuh harta Sebut saja Kami akan kasih pulang Kalau kalian butuh gembalaan Kami kasih berapa bun Unta dan kambing yang kalian mau Kalau kalian ingin jabatan Kami akan jadikan Pilih siapa yang terbaik Kami akan jadikan sebagai Pemimpin kalian Dan kami akan kasih gaji Lalu jawaban Ini orang kalau sudah mengenal Tuhan Dia mengatakan Kami datang dari sana Tidak butuh dengan harta Yang sedang kau pamerkan ini Dan kami datang mengeluarkan Seluruh hamba Termasuk kamu Dan kami Dari menyembah makhluk Kepada menyembah pencipta Sang makhluk Itu saja Kalau kau patuh Maka kau dengan kerajaanmu Kami akan pulang Hukum Allah Berhenti menyembah Karena waktu itu Raja mereka Kisra dianggap Tuhan Berhenti menginjak Kisra Kisra pun tetap dengan kerajaannya Kau tetap sebagai Panglima perangnya Semua kau milikin Tidak ada yang hilang disini Cuma itu saja Kemudian kami pulang Lalu kata Si Rustum Baiklah kalau gitu Izinkan kami berfikir Mungkin butuh Waktu Kata Rub'i Berapa lama kalian butuh Sehari? Dua hari? Kata Rustum? Tidak Mungkin kami butuh Dua bulan Tiga bulan Berfikir Musyawarat Kata Rub'i Saya hanya kasih kalian Waktu maksimal Tiga hari Karena pemimpin kami Nabi SAW Mengizinkan musuh Berfikir tiga hari maksimal Tidak boleh lebih daripada itu Kata Rustum Terjemahkan ke orang ini Ini siapa? Pemimpin mereka Kata Rub'i Terjemahkan Kau pemimpinnya? Dia bilang bukan Saya pasukan yang paling di belakang Saya ini pasukan yang paling biasa Prajurit yang paling biasa Kata Rustum Terjemahkan lagi Kenapa kau bisa ambil keputusan begitu? Dia bilang Dijawab sama dia Karena agama kami mengajarkan Dari pemimpin muslim Sampai masyarakat biasanya Keputusannya satu Kalau saya sudah berikan amanah Keamanan Semua harus patut Ternyata pemimpin saya Muslim semua begitu Kami satu jasad Kata Rustum Baiklah Izinkan pulang orang ini Begitu diizinkan pulang Kata Rustum Tulis surat kepada Kisra Ini yang sedang kita hadapin nih Semuanya 30 ribu Manusia yang kayak gini nih Ini untuk dihadapin susah nih Gak bisa Keras Tegas Dan memang maunya-maunya Gak bisa Harus begitu Tidak ada jalan lain Keputusan tangan anda Berperang Atau kita mengalas aja Ini gak bisa Karena Kisra gak berhadapan sama Pasukan muslimin Dianggap kuat Sudahlah pasukan Perang aja Lawan Ini kisra terjadi Peperangan tentunya Tapi yang kita ambil pelajaran Bagaimana Rubi'i Radiyallah anhu Teman-teman Orang kalau mengenal Allah Harta jadi kecil buat dia Semua apapun yang Allah haramkan Ditinggalkan Seindah apapun itu Berapa banyak kisah tadi Yang kita sebutkan Anak muda meninggalkan Perzinahan dengan Menaruh kotoran di bajuhnya Berapa banyak orang-orang Soal yang sudah kita sebutkan Kisahnya Yang jelas yang kita simpulkan Teman-teman sekalian Berhubungan dengan Rabbul Alamin Sering komunikasi dengan dia Sebagaimana dia sudah ajarkan Kepada kita semua Mau keluar rumah Ada doanya Mau masuk rumah Ada doanya Mau makan ada doanya Habis makan ada doanya Doa itu apa? Komunikasi dengan Allah Keluar rumah Bismillah Dengan nama Allah Saya bertawakkal Menyerahkan diri kepadanya Kata Nabi SAW Kata Allah SWT Yang bertawakkal pada Allah Allah jadi pencukup baginya Seorang syekh Pernah menangkap Di Riyad Seorang penyihir besar Penyihir terbesar ini Datang dari Afrika Ditangkap Waktu ketangkap Dia tanya syekhnya Saya nonton cuplikanya Dia bilang Bagaimana anda bisa menangkap saya Padahal saya menaruh Ribuan jin di depan saya Tidak pernah saya bisa ditembus Baru kali ini Dia bilang Ada yang bisa tembus dari anda Dia bilang Karena kamu bodoh Dan kamu tidak mengerti Kalau saya keluar dari rumah saya Tadi saya membaca Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Bismillah Tawakkal Tualallah Saya bertawakkal kepada Allah Dengan nama Allah Saya bertawakkal kepada Allah La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada kekuatan Kecuali milik Allah Dan saya yakin dengan doa saya Dan kata Nabi SAW Siapapun yang membaca doa itu Pada saat keluar rumah Semua syaitan Yang menemuhinya Akan berkata Orang ini tidak bisa kita ganggu Karena Allah sudah lindungin Itu sebabnya Saya bisa tembus kamu Bukan cuma itu Saya akan laporkan kamu Dan kepala kamu Akan dipenggal Karena kamu seorang penyihir Ditangkaplah penyihir tersebut Teman-teman sekalian Hubungan dengan Zat sang pencipta Yang maha kaya Menciptakan semuanya Itu adalah hubungan yang paling baik Maka jalinlah hubungan yang baik Dengan Allah Maka Allah akan baikan semua Sebagai berutup kata-kata saya Kata Nabi SAW Siapapun yang berbuat Perbuatan yang Allah ridha Allah cintai perbuatan tersebut Allah akan buat Semua makhluk mencintainya Dan kalau seseorang Berbuat perbuatan yang buruk Yang Allah benci Maka Allah akan buat Semua makhluk akan membencinya Kata kuncinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah